halo semua, jumpa lagi di It's Happy The Bumpit hari ini gue lagi ada di Jogja, weh siya di Jogja jadi gak main di kampungan mulu ya gak main di kampungan, gak di Jakarta mulu kita mainnya kemudian gue sempet share di Instagram kalo gue lagi mau ke Jogja dan gue sempet tanya sama temen-temen semua ke akhir apa nih tempat makan atau misalkan jajanan yang lagi hits di Jogja dan banyak banget yang udah ngasih tokan Instagram di gue terima kasih banget dan gue dapet 4 kandidat buat gue datangin buat gue cobain makanannya nah ini adalah yang pertama nih namanya adalah Kue Balok Parkesit akhirnya gue googling terus buka Instagramnya gue mau ngecek kayak gimana sih Kue Balok pas gue lihat, emang tampilannya oke banget tampilannya kayak enak gitu melemannya setengah matang, aduh so good jadi walaupun Jogja lagi panas banget ya siang ini ya tidak mematahkan semangat saya buat review makanan cuma sebelum gue on the way jangan pakai tombol subscribe ya begini kalau tombol subscribe ya wajib ya tolong lah ya yang pelit-pelit sama tombol subscribe tinggal di klik itu gampang banget kalian ke bawah caranya tombol merah, terus subscribe di klik ah semoga gue nggak macet nggak macet sih ya, namanya Jogja emang nggak pernah macet ya jadi langsung kita on the way aja ya kita akan update lagi kalau ada sampai sana bye bye oke kita udah sampai di Kue Balok Parkesit tuh, ini dia jadi kita udah sampai, kita langsung ke dalam aja ya mau nyobain padahal ini panas banget Jogja wuuu kita ke dalam yuk ini lagi, ini ada nane mas ya? iya iya kok ada nane kok ya? ini coklat ya? iya wuuu gileh ini asli Bandung apa asli Jogja sih? kalau kuenya asli Bandung oh asli Bandung namanya parkasinya dari Solo oh dari Solo jadi kuenya asli Bandung, tapi parkasinya dari Solo jadi dia tuh harganya yang paling kecil Rp15.000, yang coklat kalau yang Green Tea itu Rp20.000 kalau yang tiramisu itu Rp19.000 ada yang mangga juga ya jadi pilihannya banyak sih cuman kalau misalnya kalian mau nyobain semua menu menurut gue sih, kalian mendingan pesannya yang all-in ya mas ya all-in buat ya itu harganya Rp32.000 dapet 2 coklat, 2 Green Tea, 2 Nara, 2 mangga, sama 2 tiramisu buka jam berapa mas? dari jam 10, tutupnya jam 10 buka jam 10, tutup jam 9 sehari habis berapa kilo mas? kalau kita pakai hitungannya, hitungan ke kilo dan juga oh gitu dalam 1 hari biasanya 24 kilo dalam 1 hari bisa habis 24 kilo yang awal buka sampai tutup oh banyak juga ya oke kita pesan aja deh berarti saya mau yang all-in satu mas atas nama Melvin ini yang buat disitu ya? iya oh jadi dipanaskan dulu nih? ini dipanaskan dulu nanti dibuat dipanaskan disini habis itu buat disitu? buat ditunggu atasnya ya? iya ini yang batok kelapa atau kayu nih mas? ini kayu, sama ada briket oh gitu oke, nah ini pesan yang gue ini si kue balok Parkesit yang Kalender request buat gue cobain karena nih jauh-jauh dari Jakarta, gue kasihin cuma buat coba ini dan ternyata ini adalah kue Kas Bandung sebetulnya cuman penggunaan nama Parkesitnya itu dari Solo dia bentuknya setengah mateng emang karena requestnya kalo ke sini kebanyakan minta yang setengah mateng cuman setelah kita mulai makan kita doa dulu ya pengolahannya kalo gue ngeliat dia memang pake arang gitu jadi dia masaknya dipake ada catakannya gitu abis itu atasnya dikasih tutupan lagi arang gitu supaya dia punya katanya kata masuk supaya matengnya atas bawahnya rata gitu ini yang all-in ada green tea ada yang taro ada yang original tirani itu sama ada yang mangga gue mau cobain yang green tea ya wow satisfying banget gue ngeliat dia punya setengah mateng sama vela atau saus breadingnya cobain ya wow bagus dia adonan kuenya atau adonan si kue baloknya ga begitu manis ya jadi gue suka adalah ketika si kuenya adonannya ga begitu manis jadi ga enek karena dia punya sos breadingnya kan lumayan manis ya jadi pas lo makan kayaknya pas gitu wah enak banget enak banget booy marah sekarang nih ya tuh aduh aduh yang lebih dekat ya tuh aduh wow enak banget bro sekilas olomert gue dia punya rasa tepungnya itu hampir sama kayak black forest bro 31 ribu enak banget ini enak kalo misalkan kalian makan dalam kondisi masih hangat atau panas sih kalo bisa sih memang requestnya mendingan yang setengah mateng karena lebih berasa kayak melted-melded gitu melalai-melai di mulut ga salah lu semua nyuruh gue kesini cobain kue balok paling kasih enak banget lihat ya nih wuuuh tuh aduh wuuuh wokil enak banget ya Allah bang dan di bagian tepungnya ya karena gue kena setengah mateng di pinggirannya tuh masih agak garing tapi pas di bagian dalamnya lo gigit tuh kayak meleleh nyas gitu kan tadi gue nyobain yang rasa taro sih cuman kalo menurut gue rasa taro nya ga begitu berasa sekilas tuh kayak brownies tapi sekilas juga rasanya kayak black forest wah tiramisu enak nih tiramisu enak banget jadi tiramisu tuh rasanya apa ya tiramisu tuh kayaknya dia pake tambahan entah ke wangi apa gitu buat makanan ya dimu tuh wangi banget terus ada rasa-rasa kayak vanila-vanila gitu manisnya pas ga begitu berlebihan wah wah ini yang paling terbaik yang buat gue sih tiramisu tuh sih sekarang kita coba yang mangga ya kita coba yang mangga ya dia ada yang rasa sos mangga wuuuh gue meneleng-meneleng tuh aduh panas coy makan ya manganya rasanya manis tapi agak asem tekstur mangga kan dipunya rasanya kan agak-agak asem banget gitu ya sama wangi manganya biasa banget sih brok gitu ya oke ini yang ketiga yang original ya wow waduh hmm lagi menerima minum teh sambil makan ini enak nih sedikit teman-teman buat ngeteh gitu yang cakep nih tapi menurut gua, ini paling terbaik, yang pertama adalah rasa tiramisu tiramisu nya enak banget asli wangi, abis itu dia punya rasa tiramisu nya ga belenek atau ga enak ya, ga mahte terus kedua, gua suka yang green tea tiga, gua suka yang original keempat, gua suka yang tarum dan kelima, gua suka rasa mangges gua yakin kalo makannya udah agak dingin, kayaknya kurang enak saat ini jadi kalo misalkan kalian kesini, atau kalian go food pas nyampe, masih anget gitu, atau masih panas, lu makan, ehh dan asli ini tempat, panas banget ya udah di depan panas, mataharinya lagi siang-siang nih jam 2 siang, panas banget lamban dia kan di cara pemasakannya pake arang gitu kan gitu pas lu masuk kayak di sauna lu, panas buat lu gua ga di endorse, gua ga dibayar, gua dateng kesini emang berdasarkan dengan request kalian buat ngecobain kesini dan ini memang sesuai dengan pendapat kalian kalo ini enak untuk kue balok paracet ya, ini gua kasih nilai kalo untuk si yang green tea gua kasih nilai 8,5 untuk taruh gua kasih nilai 7 yang original gua kasih nilai 8 yang tiramisu gua kasih nilai 10 enak banget tiramisu, yang mangga gua kasih nilai 6 karena menurut gua gua ga begitu suka mangga buat warga Jogja kalian wajib gua cobain, atau mungkin kan udah cobain ini adalah makanan yang menurut gua enak banget bahagia gua siang-siang walaupun panas-panas ya keringetan ya kayak di sauna, tapi perbayarkan dengan kue balok nah dia bukannya dari jam 10 sampai jam 9 malem kalo kalian malas, gua jek aja budaya-budaya milenial yang pemalas silahkan kalian cobain makanan ini ngapain gitu dan gua disini numpang lesehan di tempat emasnya, soalnya disini emang banggunya kan begini nih cuma karena gua mau agak sedikit nyaman shootingnya kita pinjem kita lesehan oke sekian yang sudah kali ini ini video gua abisnya ubahin thank you buat yang udah request, yang udah ngasih saran buat gua kesini gua ga nyesel, rasanya enak dan ga amat kahul, untuk sekotak ini isi 10-31 ribu, menurut gua murah lah tapi menurut gua kesimpulannya, makanya ini wadidaw jadi sekian video kali ini, thank you buat temen-temen yang nonton video sampai selesai makasih udah kasih info, udah kasih saran buat gua cobain kesini jangan lupa buat jelit tombol like kalo suka nonton video ini gunakan kalau komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hite atau nge-hite doang, dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis ga dipungut biaya sedikit pun, dan itu merupakan Buki contoh, temen-temen semua udah ngelukung gua sebagai Youtuber Indonesia sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat, stay positive, stay asem bye-bye